Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Guru Dam Iman Nah, di video kita kali ini kita akan belajar dari videonya Drameo Karena saya udah gak buat pelajaran-pelajaran lagi, saya udah males gitu Udah banyak banget, ada 3.000 video pelajaran saya yang ada di Youtube Langsung aja kita lihat ke layarnya ya Nah, ini videonya, nanti linknya Kalian cari aja 5-Minute Paradiddle Chop Workout Nanti dari Drameo ini gratisan Oke, saya akan menerjemahkannya aja gitu Nah, kalau kalian mau lebih detail tentang pelajaran dari saya Kalian bisa ikut paket video belajar dan pemula Buat pemula yang benar-benar ingin tertarik Terus buat yang nanya-nanya pelajaran detail saya Itu ada di situ, kalian tinggal traktir 12 kopi Terus kemudian kalian bisa buka ini Terus kemudian kalian bisa belajar Ntar kalian bisa nanya-nanya juga di sana Oke, kita langsung aja di sini ya Jadi, saya akan menerjemahkan aja Tapi, saya gak akan ngetik-ngetik juga Jadi, langsung nerjemahin langsung aja ya What's going on, everybody? What's going on, ada apa orang-orang? Tapi, sebenarnya, what's going on, everybody? Di sini itu gak gitu artinya Itu arti terjemahan literalnya Harfiahnya seperti itu Tapi, what's going on, everybody? Eh, apa kabar? Apa kabar kalian semua? Gitu, kalau bahasa Indonesia kira-kira seperti itu Zach Groves, I'm super... Hello, what's going on, everybody? Zach Groves Halo, apa kabar kalian semua? Saya, Zach Groves I'm honored to be here at Drameo I'm honored to be here at Drameo Saya merasa terhormat Bisa berada di Drameo ini Today, we're gonna go through paradiddles Today, we're gonna go through paradiddles Hari ini kita akan masuk ke paradiddles Tapi, hari ini kita akan belajar mengenai paradiddles Okay, paradiddles Saya langsung terjemahin aslinya aja ya Gak perlu pakai terjemahin harfiah-harfiahnya I'm sure by now, everybody already knows what a paradiddles is Saya, saya yakin Pasti semua orang udah tahu Apa, apa sih paradiddles itu But, in case you don't know But, in case you don't know Tapi, kalau misalnya kalian gak tahu nih It'll be four notes Paradiddles itu Empat note Right, left Right, right Tuh, kanan, kiri, kanan, kanan Itu, empat note Next, four notes Oke, empat note yang kedua Tadi kan dia tulis gitu ya Jadi, empat note yang pertama ini Right, left, right, right Kanan, R itu R itu right ya R itu right Yang artinya kanan Jadi, ini kanan bisa kanan Tangan kanan bisa kaki kanan sebenarnya L itu left Yang artinya kiri gitu Nanti kalian R itu jangan diterjemahkan tangan kanan ya Tapi kanan gitu Kalau kalian mau pakai di kaki ya bisa Kaki kanan gitu Pokoknya selama itu kanan gitu Kalian bisa kaki kanan Bisa kaki kiri Pokoknya kanan gitu Oke Left, right Left, left Left, right, R I'll just play it for you Saya akan mainkan paradiddle ini Saya akan mainkannya untuk kalian But, that's just the most basic form of paradiddle Oke, tapi itu yang barusan itu Paradiddle dalam bentuk yang paling dasar Aksen, kalau kalian mau mainkan aksen Aksennya itu bisa kalian tempatkan dimanapun Dimanapun juga Aksen itu artinya Dipukul lebih keras kali Tak, 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 tak Itu kan sama ya kerasnya Tapi kalau kalian mainkan Tak, 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 tak Ketika kalian pukul lebih keras, itu artinya kalian berikan aksen. Jadi kalau kita mainkan ini di snare, pindahkan tangan kalian ke hi-hat. Ini tangan kanannya nih kayaknya, yang dipindahin ke hi-hat. Dan sekarang kalau kalian pindahin ke hi-hat seperti ini, kalian akan mainkan ketukan nih, dengan memindahkan seperti ini aja. Kayak tadinya dimainin di snare drum kan. Sekarang dipindahin tangan kanannya di hi-hat, terus tangan kirinya di snare, tapi ada bass drumnya kalau kalian dengerin. Tuh, ada bass drum kan sih. Sama juga, hal ini juga berlaku dengan fill-in gitu. Kalau kalian nggak ngerti fill-in, kalian ikut ini aja. Nanti disini saya jelasin itu fill-in itu apa. Yang perlu kalian lakukan adalah memindahkan tangan kalian, salah satu tangan kalian ke tom-tom gitu. Jadi para didelnya itu dia akan mainkan di snare, terus ada yang akan dipindahin ke tom-tom. Nanti kita lihat. Oke, ini dimainin di snare nih. Tuh kan ada yang dipindahin ke tom kan. Tuh, terus kemudian dipindahin lagi ke tom. Ini tom-tom nih. Oke. Oke, jadi pindah-pindahin tuh. Terus kemudian dipersipat kemudian. Sekarang kalau kalian mau yang versi yang lebih keren lagi, ada hal menarik yang bisa kalian lakukan lagi. Kalian mainkan para didel yang sama tadi, para didel ini. Rudimen yang sama. Rudimen itu ada pola-pola yang kalian mainkan di tangan. Dan double the first two notes. Jadi note yang pertama itu didouble-in gitu. Ini kan gini ya. Kanan-kiri. Ini kan note pertama kan. Ini didouble-in aja. Tuh. Jadi begini. Terus kemudian sisanya tadi gini kan. Kanan-kiri, kanan-kanan gitu kan. Nah ini dibuat jadi seperti ini. Jadi ini digantikan, menggantikan. Ini didouble tuh. Jadi begitu. Terus yang kiri, kanan, kiri-kiri. Ininya didouble. Double tuh diduain gitu. Oke. Jadi seperti itu. Ini jadi begini nih. Dikembangin sama dia para didelnya. So for example. Okay. Ngomong para didel. Oke. Jadi contohnya adalah. Oke. Itu para didel dasarnya seperti itu. Oke. Oke. Setelah dirubah sama dia. Jadi ditambahin double seperti ini. Tadi didouble ininya. Jadi seperti itu tuh. Hasilnya. Terus kemudian dipindahin ke hi-hat dengan snare drum. Jadi jadinya seperti itu. Terus bass drumnya ditambahin. Duk, duk, duk. Duk, duk, duk. Duk, duk, duk. Gitu kan. Tadinya cuma duk. Tapi duk, duk, duk. Itu tambah jadi begitu. Sekarang dia ubah lagi tuh bass drumnya. Dipindah lagi ke hi-hat sebelah. Stacks ini. So that's a few ways. To apply the basic paradiddle. Jadi itu adalah cara, beberapa cara untuk mengaplikasikan paradiddle ke dalam ketukan kita. Ke chops. Chops itu pola-pola biasanya dimainkan bisa sebagai fill-in juga gitu. Chops. Sekarang kita akan masuk ke latihan, melatih chops selama 5 menit. Chops itu ada pola-pola. Ini kan polanya paradiddle kan. Dia memainkan pola tuh. Nah, kita akan memainkannya sama-sama nih. Oke, dikasih musik nih sama dia nih. Kasih musik, terus kemudian dia aplikasi nih. Paradiddle-nya dibuat jadi ketukan. Terus kemudian dipindahin tuh ke tom-tom. Hear that? Hear that? Kalian denger nggak? Paradiddle. Ini paradiddle yang saya mainin. Maksudnya dia gitu. Can be funky, right? Can be funky, right? Bisa jadi funky kan? Bisa jadi asik kan? Maksudnya gitu. Bisa jadi seru kan? Ini paradiddle kalau dimainin. Kalau dia aplikasiin ke dump kayak gini. Maksudnya dia gitu. Paradiddle. Paradiddle. It's real simple. It's real simple. Ini gampang banget. Ini sederhana sekali. Bisa juga kayak gitu. It's so good. It's so good. Ini asik banget. Yoi banget nih. Ini yoi banget loh. Bisa juga kayak gitu. It's even funkier. Kayaknya gitu deh tadi gue udah ngomong. Ini jadi lebih funky nih gitu. Jadi lebih seru nih gitu. Paradiddle. Paradiddle. There you go. There you go. Nah, kayak gitu. Keep play this. Terus mainin aja seharian. Kayak gini. do 뿌링. selamat menikmati gak kedengeran dia ngomong apaan gak ngerti gak kedengeran oh next yang berikut selanjutnya gitu selanjutnya dia mainin masukin yang ini tadi tuh yang di double-in gitu jadi begitu disini udah ditulis disini nih double-in sama dia ya kan ini saya masih gak suka dengan seperti ini karena note baloknya jadi gak terlalu jelas keliatan nih nih double-in sini kalau lihat dari note baloknya kapan tadi dia ngomong move to the right cymbal move to the right cymbal sekarang kita pindah ke main kannya di right cymbalnya dia pindah nih ke right cymbal yang tadinya dari hi-hat oh jadi ke right cymbal kita pindah ke selamat menikmati oke semuanya saya berharap kalian bisa menikmati 30 hari apa tadi latihan COPS selama 30 hari ini ada programnya kayaknya 30 hari latihan pola-pola COPS sama si Zegro kalau kalian senang dengan apa yang barusan kalian dengar kalian bisa cek kursusan saya yang ada di Drameo ada di Drameo atau kalian bisa juga lihat di description box ini adalah bagian cuplikan dari his new Drameo course kursusnya si Zeg ini 30 day COPS COPS selama 30 hari berlatih COPS selama 30 hari klik here to enroll or join the wait list klik disini untuk masuk untuk daftar atau ikut the daftar tunggunya gitu jadi mungkin ada banyak yang nunggu gitu gak langsung bisa ikutan gitu kayaknya seperti itu karena saya juga gak tau saya belum saya gak masuk situ thanks for watching terima kasih sudah menonton oke nah seperti itu kurang lebih jadi seperti itu aplikasi para didel kalau dimainkan di drum set saya rasa saya akan mungkin menerjemain kayak gitu-gitu aja ya jadi kalian bisa ikutan belajar karena disini kalau disini lihat gak ada susah peta-telnya english auto-generated gak ada indonesia juga gitu jadi saya ngerjemain aja buat kalian yang gak ngerti bahasa inggrisnya jadi kalian bisa belajar dari video-video yang bagus dari para drummer dunia oke kalau begitu sampai ketemu lagi talk to you soon and bye now